Marakek kasus perundungan khususnya di sektor pendidikan kesehatan membuat Menteri Kesehatan dengan tegas meminta aparat hukum untuk memproses mereka yang terlibat kasus perundungan di Semarang. Pihak kampus juga menekankan kepada mahasiswa untuk tidak melakukan aksi perundungan. Kasus perundungan yang dialami calon dokter spesialis di Semarang yang berujung bunuh diri adalah salah satu dari sekian banyak aksi perundungan yang terjadi. Menteri Kesehatan Budi Gunandi Sadikin mengaku kementerian kesehatan yang dipimpinnya kesulitan untuk menghentikan budaya bullying atau perundungan terhadap calon dokter spesialis di program pendidikan dokter spesialis PPDS. Agar memberi efek jerak, Kemenkes mendorong kasus perundungan yang terjadi di Semarang diusut tuntas dan para pelakunya di proses secara hukum. Perundungan itu dipakai sebagai alasan untuk menciptakan tenaga-tenaga yang tanggung. Dan perundungan ini kan sudah ketelaluan, itu benar-benar dirundung secara fisik dan mental, kemudian ada seksual harassment juga, diminta uang juga. Ya, menurut saya sudah ketelaluan. Dan kucaknya pada saat kemarin akhirnya ada yang tidak tahan, kemudian akibatnya meninggal, ayahnya juga menyenangkan. Menurut saya ini sudah ketelaluan, sudah saatnya rakyat-rakyat seperti ini tidak ada lagi di dunia pendidikan, apalagi pendidikan. Kementerian Kesehatan sendiri telah membuka kanal pengaduan terkait perundungan dan menerima 356 kasus perundungan. Untuk meredam maraknya kasus perundungan di kalangan kampus dan perguruan tinggi, pihak kampus mensosialisasikan pencegahan aksi perundungan dan pelecehan seksual. Pihak kampus mengimbau para mahasiswa menghindari praktik perundungan dengan mengalihkan energi melakukan aktivitas positif yang bisa mengembangkan bakat serta meraih prestasi. Mereka harus mengisi kegiatan-kegiatan yang positif, salah satunya adalah mengembangkan diri, dengan dia ikut pertandingan, kompetisi, artinya dia menambah portfolio, menambah sosialisasi, menambah jejaring. Pihak kampus juga meminta para mahasiswa yang mengalami perundungan untuk berani mengungkap dan melaporkannya. Tim TV One mengabarkan. Tim TV One mengabarkan.